Insya Allah Allah Kita mau mendokumentasikan Perjuangan dakwahan nama anak muda Pengawal Habib Rizik Syihab Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat Di kilometer 50 Itu kan simbol Memperjuangkan dakwah itu Kita harus memberikan Segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Masya Allah Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterahkan Mungkin namanya 6 syuhadah 6 syuhadah itu, 6 syuhadah dipasang disini 6 syuhadah Bip Ali Apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali Masya Allah luar biasa Uang 700 ribu Kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Tuh bisa Dengan masuk satu gang kecil Tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah Satu call aja Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat paling tua Tertua di semestanya Di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Ini saya laporkan dari lapangan ini Langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dalam-dalam Lihat lah Tuh Lihat tuh Masjidnya Tuh imamnya disitu tuh Malam-malam lagi kita Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang donat Dari paru Youtuber Tertua Di semesta Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Aila Rasulillah Kemoga kita semua sehat ya Umur yang masih ada Yang sehat tuh Pakailah untuk melakukan pekerjaan Pekerjaan besar ya Mau soleh Bukan korupsi ya Aduh Masya Allah Negeri ini Negeri penuh dengan maling ya Ini barusan saya membaca Di Tempo ya Dotco Itu Kepala Basarnas ya Itu loh Badan penyelamatan Nasional itu loh Ditetapkan sama KPK Tersangka Karena menerima Suap Dari Vendor Rekanan-rekanan Pengadaan proyek Barang dan jasa Atau apa itu istilahnya Gak banyak sih 88 miliar 3 Dia nerima suap itu Ya Dan barang buktinya ada itu Hampir 1 miliar 999 Juta itu Uang yang disita itu Coba Seorang perwira Angkatan Udara itu Marsda Henry Siapa tuh Alfian Alfian siapa ya Alfian itu Aduh Maling ya Ditangkap OTT Operasi tangkap tangan Di Jakarta Timur Sama di Bekasi Ini mungkin yang terkejut Apa Yang marah mungkin Pak Luhut Pak Luhut kan bilang Jangan gampang-gampang Kita OTT Itu kan Kampungan Kampungan OTT Jadi Dia malu kita Kalau kebanyakan OTT Jadi Kalau bisa Gak ada OTT Kata Pak Luhut Beberapa hari yang lalu Kalau sekarang Gini gimana KPK Melakukan OTT Apa Apa Juga Kampungan Kalau gak di OTT Maling Tambah banyak Itu yang ketahuan Yang selamat Yang arti selamat Dalam pengertian Gak ketangkep Itu gak kena operasi Tangkep tangan Dan berhasil Menggondol Uang negara Uang rakyat Itu bagaimana Pak Luhut Bisa gak ngasih komentar Pak Luhut Jangan cuman bilang Kalau OTT Itu kampungan Justru harus Dikasih pujian ya Berhasil Nangkep maling Waduh Polisi Polisi Kepala Basarnas Terlibat Dalam Suap Proyek Sejak Dua ribu Berapa Dua ribu Lapan belas Itu Atau Dua ribu Sampai Dua ribu Dua puluh Dua puluh Dua ya Yang jadi tersangka Juga termasuk Empat Komisaris Sampai direktur Perusahaan-perusahaan itu Itu yang pertama Yang kedua Yang bikin Saya kesel Sebenarnya Menteri Budi Karyadi Budi siapa sih Menteri Perhubungan itu loh Pak Budi itu Itu dijadikan saksi Diperiksa KPK Selama 10 jam Nah Kapok mau kapan ya Untuk jadi saksi Bukan tersangka Tapi gak menutup kemungkinan kan Bisa kena juga Who knows Siapa tahu Untuk kasus Pengadaan dan Peralatan Eh perawatan Perlintasan kereta api Di Silawasi Selatan Di Jawa Barat Jawa Barat Dan Jawa Tengah ya Itu Suap juga Ini Negeri apa sih Sebenarnya ini Kok malingnya itu Gak habis-habis Itu yang ketahuan Lah yang di lingkaran Itu Mungkin ya ada ya Saya gak tahu Ya itu kan di lingkaran istana Mungkin Wah lebih dasat lagi kali Gak bisa disentuh itu Mungkin Saya gak tahu Jadi Yang gini-gini kan Bikin Kepala saya stres Ya kita cuman Gak bisa berbuat apa-apa Kecuali Lah kok Maling-maling itu kok Enak betul sih Hidup di Indonesia ya Maling-maling itu Termasuk kekayaan Menteri-menteri itu kok Cepat naik gitu ya Kekayaan Pak Budi Karyadi itu Budi siapa sih namanya Menteri Perhubungan itu Yang katanya suka humor itu Waktu dia melaporkan Kekayaannya tahun 2010 ya Itu masih 12 miliar Kekayaannya Dilaporkan ke PK Terus Tahun 2022 Itu kekayaannya meningkat Menjadi 42 miliar Terus sebenarnya Menteri itu Gajinya berapa Terus Boleh gak dia berdagang Kekayaannya itu Dari mana Termasuk Pak Luhut itu kan Menteri yang paling kaya itu Yang problem Indonesia kita itu adalah Salah satunya ini Yang membuat Regulator Pemerintah Itu sekaligus Banyak yang jadi pemain Banyak yang jadi berdagang Disitu curangnya Kalau pemain Ya pemain Maksudnya kalau Pedagang Pedagang Jangan sekaligus Bikin peraturan Ya kan Ini semua hampir Isi Kabinetnya Banyak pedagang ya Dari Yusuf Kala Pedagang tuh Wakil Presiden Periode pertama Pak Jokowi Luhut Pedagang Punya perusahaan Dimana-mana Terus Siapa itu Wali Kota Solo tuh Raka-raka Booming Apa namanya Gibran ya Pedagang Terus Jadi akhirnya Seperti mobil listrik itu Mereka bikin peraturan Mobil listrik Yang Yang beli mobil listrik Motor listrik Dapat Dapat subsidi 7 juta Yang beli mobil listrik Itu 80 juta Yang Pengusaha Mobil listriknya Pak Muldoko Yang pemilik Pabrik motor listrik Luhut Binsar Panjaitan Dua-duanya Ada di Pemimpin Kabinet Kata Anies Baswedan Ya pantas aja Batini Ake Batini Ake tuh Untungnya Berlipat ganda Kalau jadi Pedagang Ya pendagang Ya jangan bikin peraturan Kalau sudah menjadi Regulator Regulator Begitu kan Kritik dari Anies Baswedan Itu benar juga Anies Baswedan tuh Mungkin kalau benar Kalau memang Anies benar itu ya Jadi presiden aja deh Moga-moga Dia juga gak jadi Pedagang kan Ngurusin rakyat gitu Kenapa sih Gak bisa Ngurusin rakyat Kalau gak bisa ngurusin rakyat Kan saya nih ngurusin Kemarin tuh Saya wawancara Sama Asep Cepot Jualan Bihun Bihun digulung Paya telur Harganya seribu Terus sama Cilung Aci 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 itu kanji Dikasih air Dikasih Roiko Terus Nanti Dimasukin ke wajan Yang Airnya panas Terus Kasih telur Sikit Seribu Dia Dia jualan Di depan Pak Uts itu Di Nurul Yatama Di mana ini Mereka kemarin Udah dimuat Di video Di pesan jualan Dilihat aja ya Di depan Nurul Yatama Di kampung Jati Di sini Dia harus ngitung Jam 8 Sampai jam setengah 10 Itu harus Dia disitu Harus bergerak cepat Ke Bina ilmu Karena Di bina ilmu itu SD SMP Disitu bina ilmu Yang punyanya Daman Huri Zuhri Al Mahfub Itu wartawan Republika Dulu Daman Huri Daman Huri Udah gak ada Udah meninggalnya pendirinya Dia bikin sekolah Bina ilmu Di Parung Daman Huri itu Teman Teman sekelas saya Dulu Dia Apa Jurusan Terbiakan pendidikan Agama Islam PAI Saya Bagian OB Kalau dia pinter Urusan gontor Masuk UWIN Itu Teman Zuhri Al Mahfub Yang punya Bina ilmu Di Parung Nah si Asep Cepot Yang teman saya ini Itu yang pedagang itu Dia harus Jalan dari Kamu Jati Ke bina ilmu Untuk ngejar Apa namanya Ngejar Itu Uang Apa namanya Apa sih Istirahat Istirahat sekolah itu Paling cuma 20 menit Supaya dia dapat duit Lewat jualan yang seribu perak itu Ya Susah Jadi pedagang itu Orang kecil maksudnya Dapat 400 ribu Apalagi barang-barang naik ya Belanjanya 200 ribu Dapat 200 ribu Kalau laku semua Kalau Apa Jelungnya laku semua Si bihun gulung Bihun telurnya laku semua Kalau enggak ya Paling dapat 50 100 Sehari Berarti kalau 25 hari kerja Dia Jumat libur Ya paling 2 juta setengah Kerja keras itu Kalau enggak jualan Enggak dapat duit Lah ini kok ada Pejabat-pejabat ini Banyak jadi maling Itu gimana sih Seperti kepala Basarnas itu Dapat suap Gratifikasi apa suap Hadiah apa suap 88 miliar Waduh Enggak bisa apa hidup jujur itu Ya Buat apa sih hidup Nyari apa ya Uang itu Uang itu Untuk apa uang Ya kan Uang itu cuman gitu aja sih Kalau kita mati juga Enggak dibawa uang itu Cuman lah Ada uang masuk Cuman ada di internet banking Dipakai untuk makan Seberapa Tapi terus Kalau begini gimana Istrinya Pak Henry itu Apa enggak malu Istrinya Anaknya Kalau dia Pakai baju ora Korins Ditangkep KPK Terus madep ke tembok Karena ada kompresi Pres uangnya Dikeluarin bukti-buktinya Apa enggak malu Cucunya Lah orang tuanya Kakeknya mungkin masih ada Bapak ibunya Yang dulu membesarkan dia Kalau masih ada Lah pamannya Apa enggak pada malu Keluar kebesarnya itu Kok enggak Ini ya Kok selalu kehilangan perspektif sih Kalau udah punya jabatan Itu mestinya kan Seperti naik di puncak gunung tinggi Jadi wawasannya lebih luas Kelok-kelok sungai itu Kelihatan bermuara ke lautan Mana Ujung-ujung Apa Tingginya pohon Hutan Pucuk hutan itu Kelihatan Kalau dia berdiri di puncak gunung Tapi hutan itu Mestinya dia lebih luas Memandang kehidupan Kok malah Mau Merima suap Dari vendor-vendor itu Ya vendor-vendor itu juga Memang perlu proyek Yang dia menangkan Tapi terus Kalau memang Dia tahu Kalau merima suap Enggak boleh Sebaiknya jadi orang jujur aja Kan bisa jadi orang jujur Tapi kalau jadi orang tamah Orang greedy Orang rakus Kayak pejabat-pejabat kita itu Yang sekarang ini Pejabat-pejabat itu Enggak ada yang bersih kayaknya Coba tunjukkan siapa yang berani Tunjuk tangan Saya bersih Pak Yudi Enggak ada yang berani Menteri-menteri itu loh Hah Ini konten apa itu Korupsi banyak Negeri Dikuasai Maling-maling Indonesia dikuasai Maling-maling Asu tenan Ya itu Yang asu itu Ya yang maling-maling itu Saya kan gak nyebutin nama Kesal saya Ya Gak apa-apa Ngomong saya kampungan Gak apa-apa Kenapa sih Sekali-sekali ngomong kampungan kan Negeri jarah kayak gini Belum orang-orang Asing jarah kita Kerjasama dengan Antek-anteknya di dalam negeri Dengan penguasa-penguasa lokal Kayak penguasa-penguasa Yang gak lokal Kayak Huh Nickel tuh Katanya 5,5 juta ton Bisa Bisa lolos Nickel yang ada di berita Di TV One Ini di TV One Di Metro Kok bisa lolos Pesah bendarnya Bagaimana Biak cukainya gimana Apa ada main semua tuh Lolos segitu banyak Sumber daya alam Harusnya digunakan Tanah dan air Semuanya dikuasai oleh negara Dan digunakan untuk sebesar-besar Kemakmuran rakyat Ini malah yang Menikmati sumber daya alam kita Itu orang-orang yang Pejabat-pejabat itu Yang orang-orang asing itu Bersama pejabat-pejabat disini Rakyatnya Gak maju Susah Sekolah aja susah Masuk uang sejuta Untuk masuk SD Sejuta Untuk seragam Itu Pak Arsyad Yang jualan lontong sayur Ke rumah saya itu Umur 83 Masih jualan lontong sayur Untuk menghidupi Dua cucunya Yang satu Diterima di Yatim Karena anak yatim Di pesantren Tapi pesantren itu Gak bisa nerima Adik kakak yatim Akhirnya yatim Adiknya gak sekolah Ke rumah kemarin Yang kita modalin Satu setengah juta Bukan saya modalin sih Saya beliin gerobat Satu setengah juta Saya jual Satu juta enam ratus Dicecil satu hari Serpuluh ribu Dan dia sudah Bayar cicilan Dua kali Tiga ratus Tiga ratus Tiga ratus Tiga ratus Bulan kelima setengah Nanti selesai itu Satu juta enam ratus Dan dia sekarang bisa jualan Jualannya lontong sayur Lapan ribu Kalau pakai telur Sepuluh ribu Telurnya naik mulu Kata Pak Arsyad Umur 83 Jualan Sampai ke Cisaeng Dari Wira Jalan mana Kampung Janti Al-Muhlisin Pesantara Al-Muhlisin Jalan kaki dia lima kilo Untuk jadi orang jujur Untuk jadi orang yang bersih Dalam kehidupan Mencari uang Dengan cara yang halal Dagang Yang bikin lontong istrinya Umur 73 tahun Jam tiga Tiap hari Ya Apa Ya bangun Bikin lontong Lontong pakai daun itu Dijual sama suaminya Pak Arsyad 82 tahun Karena lahirnya 1941 Haruh orang kecil itu Mempertahankan hidup Dan harga dirinya Untuk mencari Yang halal itu berjuang Belanja malam Bikin Malam Laku orang-orang yang berpendidikan Seperti anda itu Sarjana-sarjana Perwira-perwira Itu Pendidikan yang tinggi Kok jadi maling-maling itu gimana sih Hmm Orang-orang kecil itu Lihat Orang-orang sederhana Bukan orang-orang yang tamak Bukan orang-orang yang greedy Bukan orang-orang yang Ilmu yang tinggi Tapi dia punya wisdom Memenang kehidupan Bahwa masih mereka itu Menghargai nilai-nilai Kejujuran Nilai-nilai Kesederhanaan Nilai-nilai Kesantunan Sebagai orang timur Dan nilai-nilai Keadilan Tanpa banyak Kuar-kuar Dan tidak mereka Tidak pernah mereka itu Orang-orang kecil Seperti Pak Asep Seperti Pak Arsyad Atau orang teman-teman saya yang lain Si Mail dan lain-lain itu Gak pernah Bicara atas nama rakyat Karena dia habis waktunya Untuk berjuang mencari nafkah Dalam Deru Campur Debu Saya Yudi Pramuko Tukang Donat dari Parung Terjuang di semesta Fasbir Sobron Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang indah A'udhu Billahi Minashyantanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!